Selamat pagi anak-anak Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Memilih makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram Pada pertemuan pertama kalian sudah belajar tentang Pengertian makanan halal, hukumnya, dan macam-macam makanan halal Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang Cara-cara yang dapat kita lakukan agar kita terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang halal Yang kedua kita akan membahas manfaat jika kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal Membiasakan mengkonsumsi makanan halal Sebagai seorang muslim kita harus cermat dalam memilih sumber makanan Kita hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal Yang pertama membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal Yang kedua apabila membeli daging hendaknya membeli di tempat orang muslim Jika terpaksa membeli di orang non muslim dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat islam Yang ketiga mendapatkan makanan dengan cara yang baik Yang keempat tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal Dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia Manfaatnya antara lain Yang pertama terhindar dari murka Allah SWT karena menjauhi larangannya Manfaat yang kedua tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak Yang ketiga akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih Karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah SWT Yang keempat akan diberi riski yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah SWT Karena selalu mentaati perintah Allah SWT sebagai wujud rasa syukur Yang kelima manfaatnya adalah menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan Baik anak-anak setelah anak-anak memahami tentang cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal dan manfaat dari makan makanan yang halal Selanjutnya silakan anak-anak kerjakan latihan soal di dalam kegiatan 2 dan kegiatan 3 halaman 25 dan 26 Baik anak-anak setelah kalian mempelajari video ini Pak guru harapkan kalian bisa membiasakan diri untuk selalu memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal Sampai disini perjemahan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!